Ayo kalau memang benar-benar Anda semua ingin derajat dunia akhirat Ingin bahagia dunia akhirat Ingin diri doi Allah dunia dan akhirat Laksanakan ubudiya Perintah wajib dari Allah ini Surat Fardu yang lima kali dalam sehari ini Itu ada waktu yang sangat hijabah Sangat mustajab sekali Waktunya hanya hitungan detik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi saudaraku, sahabatku Dimanapun Anda berada Semoga selalu diberi keberkahan Baik berkah riski, berkah umur Dan berkah hidupnya di dunia Amin, amin Ya Rabbal Alamin Jumpa lagi Dengan barokah doa Walaupun hanya melalui media Youtube Karena hakku yakin Kalau niat kita benar Maka silaturahmi yang sederhana ini Akan membawa keberkahan Baik berkah dunia Maupun berkah di akhirat Saudaraku Alhamdulillah 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 Saudaraku Semuanya Tolong ya Kita sebagai umat Islam Jangan pernah tinggalkan Solat lima waktu Saudaraku Apapun alasannya Apapun kesibukan kita Solat fardu Duhur Asyar Maghrib Ishak Subuh Itu mutlak wajib Harus kita kerjakan Kita laksanakan Itu saudaraku Karena Apa saudaraku Itu Perintah fardu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Perintah fardu Wajib Nah Selain Itu Saudaraku Di solat ini Apalagi di solat fardu Yang lima kali Dalam sehari ini Itu Ada Waktu Yang Sangat Ijabah Sangat Mustajab Sekali Waktunya Hanya hitungan detik Saudaraku Hitungan detik Makanya Kiai saya dulu Guru saya dulu Almarhum Allahum Alhamdulillah Nah Orang Kalau ingin Derajat Dunia Aherat Ingin Sukses Dunia Aherat Bahagia Dunia Dan Aherat Diri Doi Allah Nak Saratnya Dua Apa Pak Yai Cari Doa Yang Mustajab Dan Waktu Yang Mustajab Yang Ijabah Nak Itu Saudaraku Jadi Kalau Kalau kita Ingin Bahagia Sukses Derajat Kaya Baik Kaya Lahir Maupun Kaya Batin Saudaraku Jadi Doa Harus Doa Yang Mustajab Walaupun Mohon Maaf Semua Doa Itu Baik Karena Doa Itu Senjata Orang Mumin Iya Jadi Kembali Carilah Doa Yang Mustajab Dan Waktu Yang Sangat Sangat Ijabah Itu Saudaraku Dan Waktu Yang Ijabah Waktu Yang Sangat Mustajab Adanya Di Solat Lima Waktu Solat Fardu Ini Saudaraku Itu Coba Kita Telah Kiyai Kiyai Ulama Ulama Sepul Zaman Dahulu Bahkan Di Zaman Penjajahan Saudaraku Seperti Contoh Sehona Almarhum Sehona Kholil Bangkalan Zaman Penjajahan Yang Menurut Cerita Dulu Saudaraku Kalau Mondok Di Sehona Kholil Bangkalan Itu Makan Apa Itu Ditanggung Beliau Padahal Madura Itu Gersang Dulu Apalagi Zaman Penjajahan Itu Dimana Dapat Beras Apa Itu Dan Kita Tarik Kebelakang Coba Kita Logikan Mana Ada Pak Kiyai Para Ulama Ulama Kita Kalau Pagi Itu Pegang Cangkul Pegang Sabit Mau Kesawa Tidak Ada Saudaraku Itu Mana Ada Pak Kiyai Guru 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 Kita Ulama Kita Pakai Dasi Pakai Sepatu Mau Ke Kantor Itu Saudaraku Kenapa Beliau Beliau itu Mempunyai Reset Kedekatan Kepada Gusti Allah Subhanahu Mereka Mereka Tahu Doa Doa Yang Ijabah Dan Waktu Waktu Yang Ijabah Itu Saudaraku Jadi Ayo Kita Umat Islam Ya Mohon maaf Ya Umat Islam Ayo Lima Waktu Dalam Sehari Ini Kita Istiqomahkan Solat Ini Kita Istiqomahkan Karena Di Dalam Solat Itu Ada Sekian Detik Saja Sedikit Saudaraku Waktu Yang Ijabah Itu Kalau Anda Mengerjakan Ini Istiqomah InsyaAllah Saudaraku Itu Karena Saya pun Merasakan Saya juga Merasakan Dan Saya pun Beribadah Melaksanakannya Itu Apa Dan Kapan Apa Doanya Kapan Waktunya Doanya Mustajab Waktunya Ijabah Ya Itu Di Di Solat Ini Saudaraku Bismillahirrahmanirrahim Ketika Saya Anda Semua Ibadah Solat Ya Ketika Saya Dan Anda Semua Ibadah Solat Saudaraku Setelah Tahya Terakhir Kita Kita Kan Uluk Salam Ke Kanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Salam Ke Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ketika Anda Solat Di Kalimat Salam Menulis Ke Kanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Anda Langsung Uluk Salam Ke Kiri Jangan Nah Di Tengah Tengah Antara Salam Ke Kanan Dan Salam Ke Kiri Ini Saudaraku Itulah Waktu Yang Ijaba Waktunya Sebentar Cuma Ini Ingat Hitungan Detik Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ke Kanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ke Kiri Nah Antara Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ke Kanan Anda Diam Nah Disitu Anda Berdoa Itu Saudaraku Apa Doanya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ashadu An La Ilaha Illallah Wa Ashadu An Nasum Mas Dawa Al Rizki Fi Arashi Illallah Baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ke Kiri Itu Saudaraku Istiqamah Kan Ini Jadi Syarat Untuk Membaca Ini Saudaraku Wajib Anda Solat Wajib Anda Solat Fardu Itu Saudaraku Kalau Tidak Solat Tidak Bisa Harus Solat Itu Ingat Doanya Mustajab Waktunya Mustajab Hijabah Saudaraku Asal Anda Solat Lima Waktu Dalam Sehari Solat Wajib Itu Minimal 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 Anda Istiqamah Tapi Tidak ada Minimal Dan Maksimal Dalam Solat Ini Cuma Minimal Itu Empat Bulan Anda Istiqamah Saudaraku Jangan Pernah Putus Satu Kalipun Empat Bulan Ya Kalau Para Perempuan Perempuan Kan ada Datang Bulan Bisa Istirahat Kemudian Ketika Suci Lanjutkan Itu Untuk Umat Muslimah Kembali Minimal Empat Bulan Saudaraku Empat Bulan Itu Satu Bulan Kan Tiga Puluh Hari Kali Empat Berarti Seratus Dua Hari Nah Seratus Dua Hari Atau Empat Bulan Ini Adalah Asal Muasal Kejadian Kita Di Alam Rahim Saudaraku Di Alam Rahim Umur Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Itu Kan Si Jabang Bayi Masih Berupa Gumpanan Daging Darah Itu Sampai Empat Bulan Baru Wanafah Kata Allah Kutiupkan Ruhku Hiduplah Kita Si Jabang Bayi Itu Di Alam Rahim Nah Itu Saudaraku Minimal Anda Mengerjakan Ini Empat Bulan Tanpa Putus Solat Lima Waktu Tanpa Putus Itu Cuma Empat Bulan Saudaraku Mana Orang Itu Tanam Pohon Jati Tujuh Tahun Tanam Kayu Sengon Enam Tahun Tanam Padi Mau Panen Empat Bulan Kadang Enggak Berhasil Padinya Ayo Kalau Memang Benar Benar Anda Semua Ingin Derajat Dunia Akhirat Ingin Bahagia Dunia Akhirat Ingin Hidrat Dunia Dan Akhirat Laksanakan Ubudiah Perintah Wajib Dari Allah Ini Solat Lima Waktu Karena Di Solat Ini Ada Waktu Yang Ijabah Kapan Di Antara Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menoleh Ke Kanan Anda Diam Jangan langsung Kekiri Hitungan Detik Langsung Anda Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Summa Stawa Alal Rizki Fi Arasi Illallah Baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menoleh Kekiri Itu Doanya Mustadab Waktunya Ijabah Tolong Mentekunkan Istiqomahkan Saudaraku Ya Allah Ya Rasulullah Luar biasa Saudaraku Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Summa Stawa Alal Rizki Fi Arasi Illallah Itu Saudaraku Ya Tolong Istiqomahkan Saudaraku Istiqomahkan Istiqomahkan Luar biasa Saudaraku Apa sih Yang mau kita Andalkan Kalau kita Nggak mau Sholat Sebagai umat Islam Apa yang Mau kita Banggakan Apa Nggak ada Saudaraku Kita lahir Ke dunia Nggak bawa Apa-apa Beruntung Matipun Kita masih Membawa Walaupun Selembar Kain Kafan Jadi ini Bekal kita Mengganya Bahagia Dunia Akhirat Derajat Dunia Akhirat Selamat Dunia Akhirat Diridui Allah Dunia Dan Akhirat Disafat Rasulullah Sallallahu Sallam Dunia Dan Akhirat Bahagia Kita Saudaraku Itu Kerjakan Saudaraku Amalkan Oke Cukup sekian Pemaparan Dari saya Bukan untuk Menggurui Bukan untuk Apa Kita saling Tukar Keilmuan Tukar Pengetahuan Yuk kita saling Mengisi Kekurangan Masing-masing Itu loh Saudaraku Biar Kita tuh Enak Kita ini Kalau mati Nggak tanya Berapa Hartamu Kita kalau mati Kelak pertanyaan Kubur Berapa Anakmu Berapa Mobilmu Berapa Rumahmu Berapa Istrimu Nggak Man Ihwanuka Siapa Saudaramu Bukan Saudara Biologis Bukan Man Ihwanuka Siapa Saudaramu Muslimin Wal muslimat Mu'minin Wal mu'minat Itu Saudaraku Kita Satu Saudara Itu loh Saling Melengkapi Oke Terima kasih Mohon maaf Kalau ada Salah kata hilap Akhir kata Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukanku Bukanku Bukanku